Intro Kemudian kesenahan berikutnya adalah At-Tayamun At-Tayamun ini adalah mendahulukan yang kanan Kemudian setelah itu baru yang kiri Bagaimana kalau kebalik? Sah-sah saja Namun kesenahannya adalah mendahulukan yang kanan Bagi yang ada pasangannya Seperti tangan, maka tangan dulu yang dicuci Kemudian kalau kaki, kaki kanan dulu yang dicuci Setelah itu baru yang kiri Itu At-Tayamun Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Kata Rasulullah Apabila engkau akan memakai pakaian Dan apabila engkau akan berhudu Maka Maka mulailah dengan yang kanan Ruahu Ahmad Hal ini sebagaimana Kalau misalkan sunnah itu Akan mendatangkan pahala Jadi kalau misalkan dilakukan Akan menambah Pundi-pundi amal Namun apabila tidak dilakukan Itu tidak menjadikan dosa Kemudian yang kesepuluh adalah Adalku Apa adalku? Adalku itu adalah Wahuwa imrodul yadi alal'udwi Ma'almai awba'dahu Membulak balikan tangan Ya Kepada anggota yang dicuci Beserta airnya Atau Ba'dahu Atau setelah air Misalkan Tangan kita Lagi dicuci Kemudian Air dulu Kemudian baru Tangan Jadi adalku itu adalah Mengosok-ngosok Bagaimana kalau tidak dikosok? Kalau yakin Tangannya Apa sih air ini Membasahi seluruh Anggota Wudu Maka sebetulnya tidak wajib Namun Untuk menyempurnakan Kalau seandainya Di anggota tubuh kita Atau anggota wudu kita Ada sesuatu yang Menghalangi Kalau hanya di Jemur saja Atau di airi saja Atau di aliri air saja Khawatir tidak Air tidak sampai kepada Anggota tubuh kita Dan itu bisa menyebabkan Wudu kita tidak diterima Oleh karenanya Disunahkan untuk Menggosok-gosok Di bulak balik Ya Jangan sekali Bukan sekali Tapi bulak balik Imrorul Bulak balik Tangan Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW Bahwa Rasulullah Mencuci Tiga kali Tiga kali Kemudian Rasulullah menjadikan Tangannya Menggosok Dengan Tangannya sampai Zero eye Serta sikutnya Artinya Menggosok-gosok Kemudian Kesunahan yang Kesebelas adalah Al-Mualatu Al-Mualatu itu adalah Berurutan Atau Tidak ada jeda Dalam wudu Misalkan setelah Mencuci wajah Langsung ke Tangan Kanan Kemudian tangan kiri Kemudian rambut Sampai dengan Sampai dengan telinga Dan kaki Al-Muala Tidak Misalkan sekarang Muka dulu Kemudian Ngobrol dulu Dengan yang lain Kemudian Ngopi dulu Baru yang tangan Nah Itu tidak Dianjurkan Jadi Kesunahannya adalah Al-Mualatu Jangan sampai Ada jeda Kesunahan yang Kedua belas Adalah Mengusap Dua telinga Kesunahannya adalah Mengusap Batin yang dalamnya Itu Dengan Dua telunjuk Kanan dan kiri Kemudian Bagian luarnya Dengan Jempol Dimasukkan Set Kesini ya Jadi yang pertama itu Dimasukkan dulu Telunjuknya Dua telunjuk Masukkan Diputer Kemudian Baru yang Luarnya Dibuka gitu Set Airnya mana Bisa air dari Bekas apa ini Mengusap rambut Misalkan Kita Mengusap rambut Set Kesini Kemudian Langsung Kesini Kalau air baru Boleh enggak Boleh Boleh juga Menggunakan air baru Sebagaimana Keterangan yang lain Menjelaskan Nah Terkait dengan Hal ini Terkadang Orang Orang Lupa dan Tidak sadar Ketika mencuci Dua telinga Ada orang Abir Hanya ininya Saja Ujungnya Saja Nah ini Sebetulnya Tidak sempurna Kesunahannya Kesunahannya itu Kalau sempurna Ada dua hal Yang harus cuci Pertama Dalamnya Yang kedua Luarnya Kalau dalamnya Dengan Dua Telenjuk Masukkan Kalau luarnya Dengan Dengan Jempol Set Kayak gitu Ya Itu adalah Kesunahan yang Kedua belas Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kesunahan yang berikutnya Yaitu Ketiga belas Ito latul gurulati Wattahjil Yaitu Memperlebar Pasuhan wajah Kemudian Lengan Dan Kaki Kalau misalkan Wajah Yang kita cuci Hanya Minimal Dari atas Manabiti Sya'ar Kemudian ini Ujung Telinga Kemudian ini Dagu Bisa diperluas Misalkan Lebih daripada Batasnya ini Nah Kemudian Kalau tangan Bisa Diperluas Sampai Sampai sikut Sampai atas Bisa diperluas Kalau kaki Diperluas juga bisa Tapi jangan sampai Dibuka semuanya Ya Kalau kaki Nah Hal ini Sebagai mana Anjuran dari Rasulullah S.A.W Anak Nabi S.A.W Nabi S.A.W Bersabda Inna umati Yatuna Yawman Kiamati Gurul Muhadjalin Min Atharil Wudhu Sungguhnya Kata Rasulullah Inna umati Umatku Nanti pada hari Kiamat Akan datang Dengan Sinar Wajah yang putih Dan cemberlang Dari apa Min Atharil Wudhu Dari bekas Wudhu Karena itu Kalau kita tertarik Maka Perbanyaklah Karena Atau di Perlebar Batasan Wajah ini Tapi Itu Minimalnya Minimal batas-batas terakhir Kalau tangan Minimal sampai Sikut Kalau diataskan Sampai bahu Misalkan Sampai hasta Boleh juga Nah seperti itu Kemudian Yang keempat belas Adalah Al-Iktisodu Filma'i Wa'ingkan Al-Iktirafu Minal bahari Yaitu Menghemat air Walaupun Dia sedang Wudhu Di Di lautan Nah Hal ini sangat menarik Karena memang Ketika kita Berwudhu Kalau kita Sudah yakin Dapat Yaudah Jangan terlalu Lebih daripada Tiga kali Karena kalau orang Lebih daripada Tiga kali Maka Hukumnya tidak boleh Berdosa Nah karena Termasuk kepada Pembahajiran Hal ini Sebagaimana Hadis dari Anas Karena Nabi SAW Yaktisilu Bisso'i Ila khumsati Amdadin Wayatawakdo'u Bilmuddi Nah Rasulullah SAW Pernah mandi Dengan Satu so'ain Ila khumsati Amdadin Sampai Ukuran Lima Mud Kemudian Wayatawakdo'u Bilmuddi Kemudian Rasulullah Hanya Wudu dengan Satu mud Saja Mutafakun Ali Satu mud Itu Kalau di kilo Kurang lebih Ukuran 0,6 Kilowat Jadi sangat Sedikit Sekali Kalau dimilih Kurang Tahu berapa Permilinya Jadi sangat Sedikit Hal ini Menandaskan Bahwa Ketika kita Berbudu Pun Jangan Sampai Kelewatan Walaupun Itu hal-hal Yang baik Makanya Kata Saya Sabik Walaupun Kita Berbudu Di Tengah Lautan Maka Maksimal Tiga Kali Tidak Boleh Lebih Daripada Tiga Kali Kalau Lebih Daripada Tiga Kali Maka Itu termasuk Kepada Isrof Atau Berlebihan Kepada Kepada